Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini video dari Bung Opung Perbela. Kita simak videonya. Bro, injury time ini bro, injury time. Ya? Lagian sekarang begini aja. Itu pengurus PDIP yang ngasih kau undangan blokir nomornya sekarang. Takutnya nanti kau ditelepon lagi. Pak Anies, datang Pak Anies pengumuman. Dasmu pengumuman. Kau gitu kan aja nanti ya. Sakit kali, lihat ibu, Pak. Udah bisa kubayangkan itu, udah bisa kubayangkan. Padahal anak-anak apa udah rencana diklarasi ya. Dimana? Dijis. Aduh, itulah makanya keden. Itulah makanya hasian. Sekarang kau kerja yang giat biar banyak uangmu. Setelah banyak uangmu nanti bikin partai kau. Jadi suka-suka mau apa yang mau kau bikin di partai itu gitu loh. Nggak perlu tergantung dari keputusan orang lain. Gitu loh. Ada uang. Aduh, sebentar dulu minum dulu aku ya. Haus. Tapi tahu enggak kalian, ya. Di balik itu semua, ya. Ini ada dua hal, ya. Yang menjadi kemungkinan, ya. Hal yang pertama. Tidak menuntut kemungkinan, ke depannya, PDIP akan bersinergi dengan pemerintah. Kita nggak bisa pungkiri itu. Karena apa? Kita tahu sendiri bahwasannya orang-orang di dalam PDIP adalah orang-orang yang mempunyai keinginan yang besar untuk membangun bangsa. Gitu loh. Jadi kalau bicara, ya. Kalau bicara tentang, apa namanya, bicara tentang oposisi, bolehlah. Ya. Tapi oposisi dalam hal sama-sama membangun. Tapi yakin nggak kalian? Kalau aku entah kenapa, aku punya keyakinan bahwasannya dari PDIP itu paling tidak ada dua menteri nanti. Serius, ya kan. Apa yang dilakukan Joko Widodo ke Bapak Prabowo, begitu juga yang dilakukan Bapak Prabowo nantinya kepada Ibu Megawati. Karena sejatinya, ya, Ibu Megawati itu sampai sekarang nggak punya masalah sama Bapak Prabowo. Yang punya masalah itu Ibu Megawati dengan Joko Widodo. Kalau itu nggak usah ditutup-tutupi. Dari kutub utara sampai kutub selanjutnya, kita tahu orang semua. Iya kan? Tapi, ada tapinya. Nanti kan pemegang keputusan tertinggi itu kan Bapak Prabowo. Gimanapun juga, ya. Ya. Ketika ingin berekonsiliasi dengan PDIP, itu hak prerogatisnya Bapak Prabowo. Nah. Kalau misalnya, ya kalau misalnya PDIP mendukung Anies, yang bisa dikatakan orang yang sudah memberi nilai 11 dari 100, dan betul-betul pribadi yang sudah menghina Bapak Prabowo, betul-betul pribadi yang sudah mengkhianati Bapak Prabowo, ini akan menjadi ganjalan. Betul. Akan menjadi ganjalan antara PDIP dengan pemerintahan. Kita nggak usah dulu bilang Kim Plus. Kita katakan dulu pemerintahan. Gitu loh. Ya, ini kan dalam rangka sama-sama membangun bangsa. Nah, gitu. Jangan gara-gara manusia yang satu ini, rusak itu barang. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan, ya mungkin PDIP juga akan mempikirkan, apa namanya, akan berpikir bagaimana menemukan calon, mengusung calon, yang bisa dikatakan tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menimbulkan kontrak, dan tidak menjadi duri dalam daging di dalam pemerintahan. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua. Anies Baswedan ini, ya, ingat, proyeksinya ke depan ini, dajam ini. Tahu kalian, apa yang jadi targetnya? Pilpres. Dan ini, secara terbuka sebetulnya, ini sudah bisa dibaca oleh beberapa orang yang nantinya sudah berpikir ikut konsestasi di dalam Pilpres. yang pertama adalah Puan Maharani, yang pasti diusung oleh PDIP, ya, yang bisa dikatakan, ya, apakah mungkin, kita pertanyakan dulu secara logika, apakah mungkin seorang megawati mengadopsi pekerja asing dan mengorbankan anaknya untuk Pilpres nanti? Tidak mungkin, kan? Lima tahun itu singkat, loh. Setelah itu apa? Bapak Prabowo, kita tidak menutup kemungkinan, ya, kalau memang sehat, memang kuat, Bapak Prabowo nanti dan juga mendapatkan tingkat kepuasan dari masyarakat yang sangat tinggi, kenapa tidak? Ya, kan? Untuk mencalonkan lagi. Dan Anies ini, ini akan menjadi saingan. Kalau saya ingat, kalau bersaing dengan Rituan, bersaingan dengan Puan, bersaingan dengan Ahok, bersaingan dengan Gibran, tidak masalah, karena apa? Semuanya sama-sama barang bagus. tapi ketika yang menjadi lawan kita barang busuk, mau kita ikut-ikutan busuk. Gitu, loh. Jadi, bisa dikatakan, ya, sebisa mungkin, partai-partai saat ini, ya, kalau bisa memang mematikan karirnya, Anies. Karena apa? Karena ini berbahaya untuk kelangsungan hidup mereka. Ini berbahaya terhadap target mereka di 2029. Gitu. Kita nggak menutup kemungkinan seperti PAN, PKS, dan yang lain berikutnya itu, ya, mereka bisa mengusungkan calon sendiri. Gitu, loh. Ya, kita nggak tahu nanti mana tahu ada perubahan lagi dari MK. Ya, kan? Begitu. Untuk pemilihan presiden jadi 7 persen. Kan begitu. Mana tahu? Iya, iya, kan? Nah, oke lah. Kalau begitu, jadi itulah pandangan, bukan pandangan sih, lebih ke opini dari Opung Parbelak, ya, mengenai injuritamnya dari PDIP. Kesimpulannya, PDIP tidak akan pernah mengusung Anies. Kesimpulan kedua, jangan khawatirkan nasibnya Ahok, khawatirkan aja nasibnya Anies. Gitu dia, ya. Kesimpulan ketiga, doakan dia supaya sehat-sehat saja. Oke, salam Parbelak, salam NKRI, NKRI, harga mati. Oke, pernahkah kalian bertanya kenapa sih PDIP itu tidak mengusung Ahok saja yang jelas-jelas Ahok memiliki ektabilitas yang cukup tinggi. Setelah PDIP gagal mengusung Anies, ternyata PDIP juga tidak mengusung Ahok, teman-teman. Nah, ada beberapa tahu menurut pendapat saya, jika Ahok diusung dari partai PDIP untuk bertarung di Pilkada nantinya, berarti mayoritas pendukung Anies yang jika dilihat Anies ini memiliki ektabilitas yang cukup tinggi di DKI Jakarta, teman-teman. Nah, mayoritas pendukung Anies ini akan pindah haluan untuk memilih Ridwan Kamil, teman-teman. Nah, di sisi lain, saya kutip dari analisis Bung Denisi Regar kira-kira seperti ini, teman-teman. Jika PDIP memilih Basuki Jaya Purnama atau Ahok, ada risiko besar partai tersebut akan mengalami kekalahan dalam Pilkada kali ini. Memilih Ahok dapat memperkuat militansi para pendukung PDI sendiri, teman-teman, yang akan menguntungkan bagi partai itu dalam priori jangka panjang, teman-teman. Militansi terhadap partai akan semakin kuat dan bisa jadi keuntungan di jangka panjang. Nah, sebaliknya, memilih Anies Beswedan sebagai calon gubernur bisa memberi peluang besar bagi partai Besutan Megawati Soekarnoputri untuk menang di Pilkada DKI Jakarta kali ini. Hanya saja, jika Anies kalah, simpatisan PDIP bisa merasa kecewa dan tentunya akan beralih arah untuk pendukung Ridwan Kamil. Beranggapan bahwa PDIP tidak berbeda dengan partai lain yang hanya mengejar kemenangan atau tanpa mempertahankan prinsip-prinsipnya. Yang mana salah satu prinsip PDIP ialah jika seseorang yang ingin maju dan didukung oleh PDIP berarti harus menjadi gadis partai dulu teman-teman. Ketika PDIP mengusung Anies dan kemudian Anies kalah, simpatisan partai akan jauh berkurang karena simpatisan berpikir bahwasannya PDIP sama saja seperti partai yang lain. PDIP ini berada pada titik penting di mana mereka harus memilih antara mempertahankan militansi pendukung dengan mempertahankan Ahok atau mengejar peluang kemenangan jangka pendek dengan mengusung Anies tetapi berisiko kehilangan basis pendukung yang loyal terhadap PDIP itu sendiri teman-teman. Nah kesimpulannya menurut saya jika PDIP mengusung Ahok kemungkinan besar pemilih loyal daripada Anies itu sendiri yang secara ektabilitas pendukung Anies cukup tinggi. Nah pendukung-pendukung ini akan berpaling dan mendukung Ridwan Kamil dan tentunya hal ini dapat membuat PDIP kalah di pertarungan pilkada kali ini teman-teman. Sedangkan kalau misalkan PDIP mengusung Anies artinya simpatisan loyal PDIP itu sendiri akan merasa kecewa dengan partai PDIP sendiri teman-teman. Nah disinilah letak permasalahnya dan kemudian PDIP sendiri mengambil keputusan untuk tidak memilih Anies dan juga Ahok Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya Thank you